Bertompat di Kecamatan Putri Hijau, Bupati Mian menerima kunjungan kerja lapangan Direktur Irrigasi dan Rawah, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR. Kunjungan ini dalam rangka peninjauan lokasi rencana pembangunan Integrated Nursery Farming System yang akan menjadi satu-satunya di Provinsi Bengkulu nantinya. Kunjungan ini merupakan upaya BWS Sumatera 7 dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan di Bengkulu Utara. Dalam kesempatan ini, Direktur Irrigasi dan Rawah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Ismail Widadi mengatakan, Terkait audiensi Bupati Kekementerian dalam penyampaian program rencana pembangunan Integrated Nursery Farming System di Bengkulu Utara, merupakan program yang sangat bagus dan baik, serta telah sesuai arahan Presiden dalam mendukung program ketahanan pangan. Proposal yang diajukan oleh Pak Bupati dalam rangka pengembangan Integrated Nursery Farming System, dan ini suatu ide yang luar biasa untuk suatu kabupaten yang ingin maju dan mendukung ketahanan pangan, suatu program yang selalu disampaikan oleh Bapak Residen Yoko Utara. Sementara itu Bupati Bian mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kementerian PUPR, karena program yang disampaikan ke Kementerian PUPR langsung ditindak lanjuti. Dan mendapatkan tanggapan positif dari Kementerian PUPR, diharapkan dengan proyek Nursery Farming Ter-Integrated ini, ini bisa memberikan daya dukung kepada kedaulatan pangan, penyiapan bibit bermutu untuk kebutuhan masyarakat maupun konservasi lingkungan hidup, sekaligus sebagai posisinya edukasi masyarakat terkait dengan program-program pertanian, yang berkelanjutan program-program pertanian yang mempunyai nilai manfaat untuk kedaulatan pangan. Yang paling mahal, yang tidak mampu dikerjakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur, waduknya tentunya kita berharap atas bantuan, dukungan, kolaborasi Kementerian PU ini menjadi daya dukung pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Integrated Farming merupakan sistem pertanian terpadu dengan memanfaatkan keterkaitan antara tanaman, perkebunan, pangan, hortikultura, serta ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi, dan pelestarian sumber daya alam. Terima kasih.